Intro Inspirasi pernikahan bahagia kali ini Saya ambil dari buku saya yang terbaru yang namanya Mempele ilahi rahasia menikah bahagia Nah pernikahan yang bahagia itu perlu yang namanya keintiman finansial Supaya ketika orang itu intim secara finansial Karena sebenarnya kan akar segala kejahatan itu cinta uang Kalau dia finansial asetnya menjadi satu saya yakin jiwanya pasti satu Kalau dia satu jiwa maka satu daging itu menikmatinya luar biasa Satu daging dalam arti seks Orang tidak bisa seks yang menggairahkan tanpa keintiman psikologis Tapi keintiman psikologis perlu ditopang oleh keintiman finansial Keintiman finansial dibangun lewat keterbukaan Maka tipsnya adalah Anda sendiri yang harus memulai terbuka Misalnya Anda mulai bercerita kepada pasangan Saya ngasih uang adik sekian Ngasih uang ibu Mungkin dia diam aja gitu Gak apa-apa Sebiasanya normalnya hukumnya keterbukaan Kalau kita terbuka dia juga akan terbuka Tapi belum tentu gitu ya Kita terbuka dia marah Tetaplah terbuka Tapi mulai mendiskusikan pengeluaran jumlahnya dalam kesepakatan Jadi misalnya Wah kita bilang ngasih uang adik sejuta Dia gak setuju Nah kenapa gak setuju Kita tuh ada pengeluaran gitu ya Ada pengeluaran bulan depan tuh sekian juta gitu Nah Anda berargumen kan Saya kasih segitu karena saya punya tabungan sekian Ya dia baru tahu juga Kalau Anda punya tabungan sekian Tambah marah gitu ya Itu wajar Kenapa? Itulah proses saling mengenal Biarkan emosinya redam Lalu nanti cerita Loh saya akan terbuka sama kamu Kalau saya punya tabungan sekian gitu ya Sebaliknya kalau misalnya Anda justru yang bagian yang diceritain oleh pasangan Kalau dia ngasih uang adiknya Anda berbahagia punya pasangan baik hati Lalu untuk berargumen itu Dia bilang punya tabungan sekian Ya baru tahu juga Hargai keterbukaan Kan dia cerita Cerita berarti terbuka Kalau keterbukaan dihargai Maka dia akan selalu terbuka Sehingga lama-lama saling terbuka Dan keintiman finansial terjaga Keintiman dibangun dengan keterbukaan Maka kalau pasangan Anda terbuka Jangan dimarahi Walaupun keterbukaan itu mengejutkan Dia punya tabungan 100 juta Dia punya tabungan 1 miliar Misalnya begitu Waduh Tapi itu kan terbuka Kalau nanti dimarahi Dia akan sembunyikan yang lebih besar lagi Jadi belajarlah untuk menghargai keterbukaan Keintiman dibangun lewat kebaikan Karena itu Bicara kebaikan finansial Maka ya berbuat baiklah Dengan keuangan Anda Misalnya Anda Ya seorang istri Yang juga punya penghasilan Baik-baik itu sama keponakan Sama mertua Atau misalnya seorang suami Memang kewajiban suami menghasilkan uang Baik-baik sama ipar Baik-baik sama mertua Maka ada ikatan yang dibangun Dan meyakinkan pasangan Bahwa kita tidak cinta uang Tapi cinta pasangan Dan cinta keluarganya Uang adalah alat Untuk mencintai Untuk membangun Keintiman Tips berikutnya Jangan bersaing Dalam menghabiskan Wah dia beli ini Aku juga beli ini Udah ngasih adiknya Aku juga ngasih adiknya Kalau Anda bersaing Dalam menghabiskan Ya Anda akan habis-habisan Belum lagi muncul Iri hati Ini cemburu yang dibangun Di pelihara Maka bersainglah Dalam berbuat kebajikan Apa bedanya Bersaing itu dia ngasih adiknya Aku ngasih adikku Gitu kan Kalau berbuat kebajikan Wah tak kasih dah mertua saya Nah itu Anda menggunakan uang Sebagai alat Untuk mencintai Membangun Keintiman finansial Ketika pasangan Punya keintiman Maka dalam dunia Yang berubah cepat sekali Hari-hari ini Digital E-commerce Luar biasa Banyak orang kaya Karena hal itu Tapi banyak juga Yang hancur Dengan situasi sekarang ini Nah Maka bisa berkata Kepada pasangannya Aku cinta kamu Aku nikah kamu Juga waktu kamu masih miskin Nah ya Punya relasi Mari kita hadapi Keadaan ini bersama-sama Nah itu Itu bahagia Tapi kalau selama ini Justru kaya Dan membuat tidak intim lagi Maka Kekayaan itu Bisa mengkhawatirkan Maka mari kita bangun Hidup ini Bukan mencintai uang Tapi menggunakan uang Sebagai alat Mencintai Dan menikmati kehidupan Yang bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.